DPO kasus pembunuhan dan penganiayaan berat ditembak petugas sebab tersangka merampas senjata api milik anggota Reskrim Polreskendal dan sempat menembakkan satu peluru. Sebelumnya, DPO kasus pembunuhan Ipung Heri Laksono berhasil ditangkap dan diamankan jajaran Polsek Wonosalam Demak Senin sore. Saat ditangkap, tersangka memberontak dan melawan petugas namun berhasil diamankan ke Mapolsek Wonosalam. Menerima laporan DPO Polreskendal sebulan silam, Reskrim Polreskendal langsung menjemput guna dilakukan penyelidikan. Petugas Reskrim Polreskendal melakukan interogasi kepada tersangka dan diminta menunjukkan barang bukti sajam yang digunakan pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Dari hasil interogasi, pelaku dibawa ke lokasi menyimpan senjata tajam di Desa Kebon Gembong, Kecamatan Pageruyung, Kendal. Pada saat tiba di lokasi, pelaku melakukan perlawanan dan berusaha merebut senjata petugas, sehingga petugas memberikan tindakan tegas yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia selasa dini hari. Ini kami berada di ruang pengulasaran jenazah Rumah Sakit Bayanggara, Kolda, Jawa Tengah. Kami berhasil menangkap pelaku pembunuhan sadis terhadap ibu-ibu 55 tahun dan anak di bawah umur, penganean berat dan mengakibatkan anak tersebut sok berat. Satu bulan yang lalu, pada tanggal 20 Maret, sekitar 2.30 Juni hari, pelaku tersebut melarikan diri dan membawa motor korban juga handphone. Hari ini kami berhasil menangkap di wilayah Honos Salam, Demak. Dan setelah pencarian barang bukti, sampai di lokasi, yang bersangkutan selaku ini memberontak dan melawan petugas, sehingga sampai menembakkan, merebut senjata dan menembakkan satu kali tembakan sehingga membahayakan nyawa petugas, tapi melakukan tindakan tegas dan terukur, hit and press and dangerous, sehingga tersebut untuk pembelaan terpaksa pada petugas sehingga yang bersangkutan meninggal dunia. Tersangka Ipungheri Laksono melakukan aksi pembunuhan dan penganiayaan berat terhadap kerabatnya sendiri. Korban kerabatnya sendiri Siti Romyanah meninggal dunia akibat luka tusukan di tubuhnya dan melukai Nala Isne Setia Aramanta yang masih berusia 17 tahun hingga dilarikan ke RS UP Karyadi untuk mendapatkan perawatan.